Jantung Marissa Hakwe berhenti usai mengaji, viral video ikang dan cika Fauzi histeris di RS. Belum genap sepekan, beredar rekaman video reaksi ikang Fauzi begitu pertama kali mendengar Marissa Hakwe telah tiada. Sekedar informasi, Marissa Hakwe tutup usia pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. Adik Marissa, Sanas Hakwe, mengatakan sang kakak meninggal dunia dalam keadaan tertidur. Kakaknya sebelum meninggal dunia dalam keadaan sehat tidak sakit dan sempat mengajar mahasiswanya. Bahkan Marissa aktif di sosial media beberapa jam sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Saat ditemukan tidak bergerak di kamar, Marissa langsung dilarikan ke rumah sakit dan dokter menyatakan istri ikang Fauzi itu meninggal dunia. Perihal ini, Syahnas menilai kakaknya meninggal bukan karena serangan jantung, melainkan henti jantung. Kakak saya tuh enggak punya riwayat jantung. Tiroid iya, jantung enggak. Maka asumsi kami henti jantung, tandasnya. Sekitar 4 hari kemudian, media sosial dihebohkan dengan rekaman detik-detik Marissa Hakwe dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Ada pun rekaman itu diunggah akun TikTok Ad Senandung Garis Bawah Lagu 3, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Teriakan histeris ikang Fauzi dan putrinya Ciki dan Bella Fauzi terdengar jelas seolah tak percaya Marissa Hakwe meninggal dunia. Diduga rekaman tersebut terjadi saat ikang Fauzi dan putrinya mengantarkan Marissa Hakwe di IGD rumah sakit. Awalnya, terdengar suara Ciki menyebut bahwa kondisi terakhir ibunya masih sempat membaca Al-Quran di tempat tidur. Setelahnya, terdengar ucapan dokter di IGD, ikang dan sang anak teriak histeris sudah menangis pilu. Enggak, enggak, ujar anak dan ikang Fauzi. Hah, respon ikang Fauzi saat itu. Ikang Fauzi awalnya sangat tak percaya mengetahui istrinya sudah tiada. Terima kasih telah menonton!